Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya jalan-jalan atau ngabuburit ini ya menunggu buka puasa di hari ketiga ini saya mulai dari bantaran sungai Berantas Kediri oke kita lanjut jalannya sambil melihat ini tadi barusan hujan ini barusan hujan dan ini saya ada di pinggir sungai Berantas ya tepatnya di Bandar Lor Kelurahan Bandar Lor Pertama-tama Joroto nah ini penampakan sungai Berantasnya seperti itu nah kita lurus lagi ke arah Pasar Bandar jadi ini saya lagi pertama kali ngabuburit pengen tahu sambil menunggu dua puasa sore-sore jalan sore-sore itu kayak gimana jadi saya mulai dari jalan yang ini oke kita ikuti terus lagi nah sebelah kiri ini kampus di IKA ya IKA institut institut ilmu kesehatan berdiri oke seperti ini sebelah kanan di pagi hari oleh penggabungan di pagi hari oleh penggabungan nah ya ini ada anak-anak buang kereta sampah buang sampah itu kayaknya pondok jadi beramai-ramai membuang sampah ke pembuangan sementara di dekat pasar bandar itu nah depan itu soalnya sudah pasar bandar oke karena habis hijan jadi masih ada yang becek ada yang kering sebagian nah depan ini pohon besar beringin nah itu pores pores kediri pores kediri saya mau nyebrang ini belah kiri pada pasar terbeda yang di pinggirnya itu berjualan buah oke saya akan belok kanan belok kanan melewati pores tampak depannya pores seperti ini sebelah kiri tampak depannya BRI seperti ini oke kita lanjut jalan ini dikenal dengan taman sekartaji depan itu ya ini satu arah jalan nah itu kalau belok kanan putar kanan itu kejembatan berjaya ini sementara ada patung lupa saya tadi nah depan ini berundaran sekartajinya jadi taman sekartaji itu ada di depan itu besis nah yang terimpun itu itu taman sekartaji dalam teman nah ada tulisan taman sekartaji ini ini orang berjualan takjil ada di depan kanan kiri nah ini sudah mulai letampak padat rame kiri kebangkir kanan untuk berjualan persiapan buka puasa jadi yang takjil ada makanan jajanan minuman koper tikola es es bunga dan lain sebagainya oke kita lurus ini jalan jaksa ke sprakto ini ya karena di sebelah kiri permasyarakat barisan yang sebelah kanan ini kejaksaan kita jalan ini jadi jalan jasa agung sublantot oke ini belokannya kalau lurus ke Mojoroto perkampungan atau desa Mojoroto depan itu ada perempatan atau traffic lain kalau makanan ke Nganjo Madiun kalau lurus ke terminal Kediri atau Candorjo atau Soto Tamanan hijau itu yang lurus tapi alas saya rencana ke perempuan melewati jalan Kali aja karena waktu sudah mendekati dengan buka puasanya jadi saya ambil jalan pintas pada lewat jalan jalan provinsi atau jalur yang direwati base ini pun biasanya padat lalu mentas di sini jalan kami mungkin di depan situ ada banyak orang berjalan takjilan lagi ya biasanya juga banyak orang bagi-bagi takjil untuk orang lewat masih di jalan Kawi ini oke ini ada Rukumocorotoran dengan jalan terus sebelah kiri masih juga pertokohan oke dingin segar karena api sejan ya ditenang kita lewat jalannya tidak terlalu padat cuma depan situ trafik biasanya padat kanan ini perumahan Mojoroto Indah ini maksudnya kalau ini lukum Mojoroto Indah sudah nampak lagi karena dekat dengan trafik perempatan sudah banyak jualan biasanya juga banyak jualan cuman kalau ramadhan ini tambah tambah pedagian yang tambah banyak ini masih oke karena depan trafik kelihatannya majat saya tak berosot lewat kiri nanti menghindari trafik berarti saya lewat perumahan perumahan anjas moro kalau tak sama eh kalau kurang selamat perumahan apa disini ya perumahan ya pokoknya perumahan lah saya lewat lewat sini aja oke kita akhiri dulu ngabugurin kali ini terima kasih telah menonton saya usapkan terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih terima kasih